Muslimin dan musliman hadirin malah hadirat sedang jamaah pengajian tangziah yang berakon mati Allah subhanahu wa ta'ala ada pun acara selanjutnya tauziah ataupun ceramah agama ceramah tangziah yang disampaikan oleh al-mukarram kita yaitu Bapak Al-Ustaz yang sengaja kita undang malam hari ini dan kepada Bapak Ustaz waktu dan tempah kami persilahkan dengan segala hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduka ya man audahta lana sebulal hidayah Wa azahta ambasagata wal ghiwayat Wa yusalli wa nusallim man arsaltahu basyira wa nazira Wa da'ayaan ilallah biiznihi wa sirajam nunira amma ba'du Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'du Amma ba'du Rabi sirah li sadari wa yasir li amri Wahlul uqnatan bin lisa'i yafkuhu qawliku Rabi yasir wa la tu'asyir Rabi tamim bil khayir Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Hasbun Allah wa nirmal wakil Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-Ali al-Azim Faqala azawajalla fi kitab الشerif al-Azim Bismillahirrahmanirrahim Ar'aita al-lazim yukadduh bittin Fazalika al-lazim yadubu al-yatim Wa la yahuddu ala tu'umil miskin Fa wailul lil musallim Al-lazimahum fi solatihim sahur Ilah akhir ayat Para bapak dan para ibu Sedanam jamaah pengajian ta'uziyah Rahimahkumullah Patapun sekali bersyukur kita kepada Allah Dengan ucapan Alhamdulillahirrahim Yang mana pada malam hari ini Berkat izin Allah jualah Sampai kita kemagi Dalam rangka melaksanakan satu acara Takhtim Tahlil Kemudian dilanjutkan dengan ceramah ta'uziyah Seputar ta'uziyah dan lain sebagainya Mudah-mudahan bapak ibu Kita yang berhadirku Mendapik hidayah dari Allah Dapik mengartikan kalimat Kafabil mawti maw'izotul hasan Jadikanlah kematian itu menjadi maw'izotul hasan Arti maw'izotul jauh di kita adalah pelajar Artinya mak belajar kita dari yang terjadi itu Bahwa mati itu menutup segala sesuatu Mayat itu induakan bisa ditiba Allah Amal ibadahnya lahir Andaikan ruhnya mengucap kalimat ta'yibah Kemudian bapak ibu salallahu alaihi wa sallam Kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dengan ucapan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Alhamdulillah Bapak ibu salallahu alaihi wa sallam Malam kini kau adalah jismil zahir Aw jismil batik Aku nyuguhmu Lepes Jangan liku main hitlun Donga gajib Jismil zahir Aw jismil batik Iku kita ambil baik dalam keterangan kitab Tauhih fathul wajib Inyo didalam dikit Doko adonamonyo jismil zahir Adonamonyo jismil batik Mano nan jismil zahir Ikolah dikit Mano nan jismil batik Itulah nanti dalam diri kita Nanti dalam diri itu bapak ibu yang berbahagia Di dalam diri kita Nanti dalam roh tu Lai bulutiko bapak Patamu namonyo nafsu Napsuko dibagi bulutiko Adonamonyo nafsu lawama Adonamonyo nafsu motoma inna Adonamonyo nafsu ammarotum bisu Lawama motoma inna ammarotum bisu Jadi bapak ibu yang berbahagia Nanti go nafsu ko bapak ibu rahimah kumunok Soto samonyo badan dumu Soto samonyo roh semua Bapak ibu yang buka badan jagoknya Ndu yunon Duo samonyo badan Amponan dua tumpah Patamu lawama Nankadu ammarotum bisu Nanti ruhku semua bapak ibu Abo mutoma inna Jadi nan pulang tu mutoma inna Nang lawama samonyo ammarotum bisu Soto nyo mati samonyo badan dumu Makonyo bapak ibu yang berbahagia Kalo lah lawama samonyo badan dumu Kononan dikatukan lawama tu keinginan 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 makan, keinginan tidur, keinginan minum, keinginan mewah, keinginan aduk, keinginan malayi Atul lawama Itu makonyo bapak ibu Dua kali kitu bimbu Mari kita berpuasa Mulai bapak Tapi kalo sumbah Yang bapak ibu yang berbahagia Baulai Haya ala surah Semuahlah ini Allah Ta'ala adalah Ya ayatuhan nafsul mutoma inna Hai jiwa yang tenang Irji'i Kecil Allah Ta'ala Pulanglah mali Kamu Kecil Ola cukhu engkau di atas duyan Ola safi lipit Ola safi ukutu Ola safi perjanjian Seti tulenya nanamu pasolamkan Ruh di dalam badanmu Mako kembalilah wahai ruh kepadu ammu Itu mako nyopai kalimat irji'i Dua pakeya lil mutakalin Dua Ayinnya Dua pasang Dua ya betul Irji'i Kalo dibaca Pakeya Berbeda Kembali Kalo ikut pakeya irji'i Pulanglah ke anbu badan Ikiu bintuan Jadi nanruh maulana ku pulang Kepada Allah Ta'ala Nanjasa ku pulang ke asa'nya Dimano asa'nya Minha kholaqnakum Daitanah kamu kami jadikan Wafihanu'idukum Kata nah kalian kami kembali Wa minhanu khirijukum tarutan ukhrah Dandai tanah tu puluh Engkau kami keluarkan pada suatu saat Jadi sa'na ruh nan pulang Kado ke Allah Sobota lai pa'e Itu nangkan balik Balik Pak Kabadannya Sungguh pun tanah Sungguh pun jasad lah Menjadi tanah Sungguh pun tulang belulang lah Menjadi tanah Sungguh pun obok lah Menjadi tanah Sungguh pun kukunya gigi lah Menjadi tanah Walau memang tulang Obok Gigi jokuku Indobahagian kulit Namun bapak ibu yang berbahagia Inyo adalah Bahagian anggota tu Itu makanya kau ibu Kalau bersentuh kulit jokuku Indobatan lupuk Bersentuh kulit jokuku Indobatan lupuk Bersentuh kulit jokuku Jogigi Indobatan lupuk Indobatan lupuk Indobatan lupuk Makan diniayi Polo mati lampu Sama togak laki bini Lakinya togak mancai mancis Bininya togak mancai joktu Balapoh gigi bini Tukok konyang laki Indobatan lupuknya Kono mengapa Kukukuli obok Indobahagian kulit Tapi anggota badin Itu makanya bapak ibu Hamba Allah yang berbahagia Tahun terkubur Ternyata utuh badannya Mengapa Soboblah dijadjikan Allah Huyang dan hafaz kur'an Jasadnya tidak dimakan Tanah Huyang dan hafaz kur'an Uphang 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 itu bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maku dalam hal ikulah bapak bapak ibu yang berbahagia itulah janjiannya kepada Allah itulah suratannya kepada Allah itulah janjiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maku dalam hal ikulah bapak bapak ibu yang berbahagia itulah bapak ibu yang berbahagia itulah bapak ibu yang berbahagia nampak ini dah tunai tubuh bapak ibu yang berbahagia putihkan terasur di ayam putih putih terasur di umat belah jolai putih terasur di istri yang tinggal tentunya bapak ibu yang berbahagia apalagi nanti tinggalkan nyoba anak yatim berdua nanti nggak bapak ibu yang berbahagia nampak gitu bapak ibu rohim akumullah berjalan-jalan dua anak yatim bapak ibu yang berbahagia walau memang anak yatimku meninggalkan ayahnya Zohir nyonya ayahnya meninggal bapak tapi pada batinnya inyolah nampal yang banyak ayahnya bapak bapak sahnya minta ayah mau mengejaan ayah kepadu kita bapak sahnya menyembuh ayah andaikan bapak berangkiknya sekolah contohnya bapak sobatnya kita di jalan indah kenal lagi kita kinyo bapak noh maku apabilu anak yatimku meminta bapak adih ini sopunya bapak ibu yang berbahagia apa kecaya rasulullah umatku kalau kalian tak kona ke ambol kecaya rasulullah tak kona kalian ke rasulullah tak ingin kita kan nabi muhammad dui tak agak kita kan nabi muhammad walaupun apa sopunya muhammad tapi di cerita para guru-guru cerita di para ulama ingin mencolik wajah nabi muhammad apalah kecaya rasulullah jawapannya andaikan kalian tak agak kamu ingin bersobok gambok kecaya rasulullah pandanglah anak yatim colik anak yatim kecaya rasulullah jadi baik kunci kunci ilmu kalau awak colik anak yatim pakai samulah nilainya memandang rasulullah jolai bu? jolai bu? kok tega ga awak ke rasulullah coliklah anak yatim tau ibu anak yatim itu apa? itu aiah sebenarnya memang ibu ini ayahnya meninggal ayahnya juga ulupan ayahnya tapi ada tambahnya seluruh apa? ayah apaya ko'onu dewasa lihat jadi ini saya ingin berayah anak yatim saya ingin berayah di rumah ini berayah saya ingin berayah saya ingin berayah di amalkan kaji mengapa dikau cokli tengah malam saya ingin berayah dikajikan malam dengan memandang anak yatim sama dengan memandang Rasulullah kaji kan dikaji dikaji bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala satu kalau kalian rindu ingin berjabatan tangan dengan ingin bertintin hapuslah kepala anak yatim diapuh kepala anak yatim tidaknya semua apanya kalau mau apuh kepala anak yatim juga anak anak yatim kalau pakjat itu anak yatim dari muka kebalakang kalau anak yatim dari balakang kebuku di sini 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 mengapa dibedakan ikulah bapak ibu rahimahimullah intinya adalah di dalam rahasia keterangan hadis rupa kalau di balagang baik kamu kumpul tandunya kita memuji umum-umum itu tujuannya bapak ibu yang berbalik jadi jangan josalah mengamalkan ibu-ibu berkona tentu berkona salah mengamalkan bulu indah anak yatim ayah bapak ibu-ibu eh kacik guru kami di malam kudusobu jadi aku kepaluan ayatim samulah bertinti nawajir rasulullah kacik kan ini ada ya kacik cikolabu apunya bukan timbul boleh masuk susah begitu kacik wambudu ya dua ayah mendo kacik mabu-kaku ambu mabu-kacik buat siapusin orang tupak itang amal itu kan aku juga jadi salah amalkan jadi diisi konyopak kamu ko indoni mungko kembalakan dari balakan kamu itu nanti katakan mabu anak mako bapak ibu yang berbahagia bakmanomo dirinya namun angka itu itulah janjiannya kepada Allah bakmanomo diri keadaannya itulah janjiannya kepada Allah namun ibu dan bapak yang berbahagia almarhum ko bapak ibu rahimakumullah kepergiannya ko ibu dan bapak bapak ibu yang berbahagia begodak bapak ibu amal begodak bapak ibu yang berbahagia imadah bahkan bapak ibu keutamaan dan fadilahnya pun tidak pegangnya bapak ibu yang berbahagia bapak ibu yang berbahagia imadah bahkan bapak ibu yang berbahagia tapi ucapku sampaikan bapak ibu yang berbahagia nyohadisnya ko hija rasulullah doa diri wala dihikan doa'u nabi li ummatin doa ayah umatnya untuk anaknya bagaikan doa seorang nabi kepada umat nabi Muhammad berdoa apa itu tanggung jawabnya makbul bahkan langsung dimakbulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala contoh bapak ibu rahimakumullah di waktu nabi Muhammad selamat dikumpul dan dibunuh diambil nabi lalu dibacakan nyobah ibu yang berbahagia ayat yang turun sesaat itu oleh Malaikat Jibril membawanya apa ayat yang dibacakan nabi Muhammad toha al-yawma nakhtimu ala afwaihi wa tukal limu na'aidihim wa tasadu arjuluhun bimakadu yang sibuk itu satu pendapat para ulama semua lahib apa ibu yang berbahagia di dalam surah ayat yasir al-yawma nakhtimu ala afwaihi di dalam ayatnya kopai ujung ayat tu bapak ibu rahimakumullah fawum la yubusiru maku mereka tidak melihat dibentukan nabi langsung kalau nabi Muhammad meminta maku kalau ayah yang maku meminta kepada Allah apalagi dilaksanakan oleh ayah dilaksanakan oleh ibu adunamu nyopai sumbayang sunat hadiah nyokalo sumbayang sunat hadiah ku kau ibu itu sadapi mungkin dilaksanakan sebelum jenazah itu dimasukkan ia ke dalam kubur sebelum dimasukkannya ke kubur dilaksanakan solat sunat hadiah biar jadinya sadang dimandikan atau sadang digolehkannya atau sadang uang banyak bertaziah atau sadang di kafani atau sadang disolatkan pokoknya sebelum dimasukkannya ke kubur mampu bapak ibu yang berbahagia sudah sumbayang mohi sumbayang awak balik sumbayang sunat hadiah pokoknya Allah dimasukkannya ke kubur ini laksanakanlah solat sunat hadiah ku raka'at kusuli sunat al hadiah raka'at ini adaan lillahi ta'at sumbayang sunat hadiah ku bapak ibu boleh dilaksanakan dengan sendiri dan pun boleh dilaksanakan secara berjamaah mulih bapak ibu rahimah kum Allah alhamdulillah yang berbahagia kalau sumbayang mitir bapak ibu rahimah kum Allah sendirinya illa yawmi Ramadan melainkan pada bulan Ramadan kalau malam bulan Ramadan boleh berjamaah sumbayang mitir tapi kalau di malam-malam lain bapak ibu rahimah kum Allah diajarkan solat mitir itu dengan bersendirian tuas solat sunat hadiah raka'at padamu lanyupai diafdolkan ayat nyokoda pi alha ku muntakatu di raka'at ku wukul ya ayuhal kafirun apa manfaatnya baik ulang yang melaksanakan solat sunat hadiah ulang yang memujukkan solat hadiah sebelum mayat di kumurkan bapak ibu rahimah kum Allah selesai pelaksanaan solat sunat hadiah Allah utus malaikat yang tidak terjumlah bilangannya dituhunkan Allah malaikat pak dipandang perkuburan ini terhitung jumlahnya ku ju malaikat ku baik sebelum tak tanam moikwa sebelum dibajukan doa sebelum dilaksanakan talqin maku malaikat itulah yang berdoa duluan pak apa doanya bapak ibu yang berbahagia adutiku pak doa padamu ya Allah ya Tuhan kami bantu kita yuk baik berikanlah keluarganya yang tinggal sabar yang besar ikhlas yang tinggi dan berikan keluarga yang tinggal keberkah jadi bapak ibu rahimah kum Allah kalau lihat sanakan solat sunat hadiah maku malaikat dan itu terhitung jumlahnya didoakannya Tio istri almarhumah didoakannya didoakan malaikat itu umahnya didoakan malaikat itu ayahnya didoakan malaikat itu saudara-saudaranya agihlah kesabaran agihlah keikhlasan keberkahan keberkahan itu apa ketenangan termasuk juga keberkahan rezeki dan termasuk juga di dalamnya keberkahan kesehatan di dalam ini doa apa doa doa ya Allah ya Tuhan kami taimulah jenazah kau ya Allah eloklah kue ini di dalam kubur ya Allah kalau apa bapak ibu yang berbahagia ulangan masuk ke liang lahat ulangan masuk ke dalam kubur ataupun jenazah maksudnya bapak ibu yang berbahagia ikopai ulangan patamon akan dihimpit kubur ulangan patamon akan dihimpit kubur ulangan patamon akan dihimpit Allah adalah orang-orang yang taruh ke sholat muta ammidan orang yang meninggalkan sholat disengajah kotopi bapak ibu jenazah itu itu pake sumbaya alamak lah diopak dua doa lapak itu di dalam indotanggung bapak ibu di huru hara yang terjadi di dalam kubur itu di malam patamon itu bapak ibu yang berbahagia maka ulangan indotang dua ayam tuanam patamon akan mendapet himpitan kubur menggait tanah tu di dalam dihimpit tu di dalam dua doa patah mamatah di dalam bapak ibu dan jenazah tu bapak ibu rahimah kumullah tukit tukii pokia pokia ni merintih mengangis sejadi-jadinya tapi dua doa yang dia tehduya akan mendorakan juga itu nangka dua bapak ibu rahimah kumullah nangka tiku apu doa nyupai ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah peristirahatan jenazah ini bagaikan istirahatnya orang-orang yang dekat denganmu ya Allah orang-orang yang soleh ya Allah orang-orang yang suhud ya Allah orang-orang yang mursyid ya Allah orang-orang yang abid ya Allah maku doa ikukulah bapak ibu dan dipanjatkan oleh para malaikat kalau kita kalau kita kekadang bapak ibu yang berbahagia panjangnya juga kadang lelahi di dalam doa mengerti ini pokoknya selat bapak ibu yang berbahagia amin amin ditulis ditanya dia uang-uang amin keturunan berarti doa dan wajah ini mengapa bapak ibu rahimah kumullah ini bapak ibu yang berbahagia mengelicik soku aja mengelicik di luar tidur nombor bapak ibu yang berbahagia main padu-padu terkecuali memang ada ilat di dalam dirinya contoh uang-uang berdoa teloh uang-uang berdoa bisu uang-uang berdoa longih itu bapak ibu lain ke mahafan dari Allah tapi uang-uang nak longih kumpang tu boleh di buku di buku kadang gitu kalau tu kadang penyakit kadang lajolih longih nak jadi imam yun oh lajolih longih oh nak jadi imam yun amam amam ibu dan bapak yang dirahmati di Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam aliku ibu dan bapak rahimah kumallah doa para malaikat kuat di ijabah oleh Allah langsung berterima di sisi Allah apabila adukin luar nganyo melaksanakan sholat sunnah hadiah sholat apa ya kumpulik sholat sunnah hadiah kalau usulinya usuli sunnatal hadiah roka'at ini ada alillahi ta'ala kumpulida sengaja aku sholat sunnah hadiah dua roka'at karena Allah ta'ala boleh kalau pakai usul iba'ah enak cermakku yang lu enak kenapa di jatuh niat tuhan tahu Allah Jadi untuk mempunyai